Satu sosok yang luar biasa ya yang bernama Setiaw Hajar Itu saya salut karena berani menuangkan gagasan-gagasan uniknya Kemudian mau tidak mau Setiap gagasan yang dituarkan entah itu oleh siapa saja itu pasti akan mencerahkan orang Mbak Gatot ini luar biasa banget Keren Kenapa? Karena tidak semua orang yang berumur Seperti Mbak Gatot Itu masih mampu untuk menjelaskan sesuatu dengan bahasa yang logis Dan itu kelebihan Mbak Gatot Pak Agung, mohon maaf sebelumnya Pak Agung Kalau pertanyaan saya ini agak gimana gitu Tapi ini penting untuk saya tanyakan ya Saya itu kan kesana kemari memang tujuannya Datang ke guru spiritual A, B, C dan seterusnya Itu tak lain dan tak bukannya untuk fungsi edukasi Mencerdaskan masyarakat Dengan perspektif yang kemudian berbeda dengan mainstream Dan itu semuanya saya masuk ke lini itu Gak peduli dia spiritual modern Apa itu namanya kuno Itu kita mencoba untuk menerima semuanya Dan saya yakin teman-teman pasti akan bisa memilah dan memilih mana yang pas untuk diri mereka sendiri Nah, tanggapan Pak Agung WB Tentang sosok Setio Hajar Dewantoro Beliau yang pendiri Persaudaraan Matahari Yang kapan hari sempat kita discuss bersama Dengan Mbak Gatot juga Kira-kira seperti apa Pak Agung? Ya, Setio Hajar Dewantoro ini bagi saya adalah orang yang luar biasa Mengapa orang yang luar biasa? Karena dia bisa menulis buku Dengan setebal itu Dan dengan tema yang unik Bukunya Suwong Bukunya Henning Ini kan tema-tema unik Nah, bagi saya itu luar biasa Kenapa? Karena dia bisa menerjemahkan gagasan-gagasannya Di dalam sebuah tulisan Yang tentu bermanfaat bagi orang-orang yang dalam fase itu Nah, kemudian Dia juga bisa meramu sebuah metode Yang dinamakan meditasi Henning Untuk orang-orang yang memang berada pada fasenya Dan itu bagi saya luar biasa banget Luar biasa sekali Kita harus melihat ini dengan kacamata yang jernih Bahwa setiap orang Yang mengajarkan metode Atau setiap orang yang menulis gagasannya Itu merupakan orang yang menyuguhkan Sebuah fase yang dibutuhkan oleh orang-orang yang berada pada fase itu Nah, ini harus kita hargai Siapapun dia Harus kita hargai Bahwa kemudian Ada banyak orang yang Dalam tanda kutip Tercerahkan Ya, tercerahkan itu kan menjadi cerdas Kemudian dia Bisa mengatasi segala sesuatu yang sebelumnya tidak teratasi Ini akan terjadi di manapun juga Di dalam fase apapun juga Jadi ketika ada banyak orang yang tercerahkan Karena membaca bukunya Setio Membaca dan kemudian mengikuti pelatihan-pelatihannya Ini merupakan manfaat Dan yang tidak boleh kita lakukan adalah Bagi teman-teman yang melihat Berbagai macam metode yang disuguhkan oleh Ngaji Rosa dalam video-videonya Yang tidak boleh kita lakukan adalah Membanding-bandingkan Itu yang Jangan kita lakukan Ketika kita melihat sesuatu yang berbeda Dan kita membanding-bandingkan Bila kita tidak merasa bahwa satu metode meditasi itu tidak membuahkan hasil Bukan berarti metode meditasi itu salah atau benar Karena Anda tidak cocok dengan metode itu Kalau ada yang cocok dengan meditasnya Setio Hajar Ya lakukan Jalani Ikuti dengan baik Kalau ada yang Merasa tidak bermanfaat Karena tidak cocok Jangan lakukan Dan jangan jelek-jelekkan Kita tidak perlu menjelek-jelekkan sesuatu kok Karena prinsipnya mudah Bila saya bertemu Mas Indra Kemudian Saya menjelek-jelekkan Mas Indra Tidak tertentu kemungkinan Suatu saat Saya bertemu orang lain dan akan menjelek-jelekkan Mas Indra Itu sudah sangat psikologis sekali Jadi Mari kita menjadi cerdas Dan kita tidak membanding-bandingkan Karena metode meditasi itu adalah Masalah kecocokan Bukan tentang kebenaran Bukan tentang Metode yang membawa ke Salah satu metode itu membawa ke Pencarahan paripurna Itu hanya masalah kecocokan saja kok Ada orang yang cocok dengan meditasnya Setio Hajar Ada orang yang cocok dengan meditasnya Mbah Gatot Ada orang yang cocok dengan Mbah Harjo Ada orang yang cocok dengan meditasi saya Nah itu hal yang biasa sekali Jadi yuk kita lakukan Oh jadi banding-banding Oh jadi banding-banding Perintah presiden gitu ya Oh jadi banding-banding Dan tadi Mas Indra Satu sosok yang luar biasa Yang bernama Setio Hajar Itu saya salut Karena berani menuangkan gagasan-gagasan uniknya Kemudian Mau tidak mau Setiap gagasan yang dituangkan Entah itu oleh siapa saja Itu pasti akan mencerahkan orang Yang berada pada fase itu Oke Oke itu tentang Setio Hajar di Montoro SAD atau Mas Guru dipanggil akrab Lalu bagaimana Perangkat tanggapan Pak Agung Tentang Mbah Gatot Hartoyo Mbah Gatot demikian pula Mbah Gatot ini Luar biasa banget Keren Kenapa? Karena tidak semua orang Yang berumur Seperti Mbah Gatot Itu masih mampu Untuk menjelaskan sesuatu Dengan bahasa Yang logis Dan itu Kelebihan Mbah Gatot Walaupun ya Karena kalau kita lihat fase umur Ada beberapa bagian yang Kita kadang belum jelas Dengan bahasanya Ini karena Karena rentang saja Karena rentang bahasa saja Mbah Gatot itu agak kesulitan Untuk menerjemahkan itu Dalam bahasa milenial Tetapi itu keren Tapi itu keren Dan kita Paling tidak Kita bisa belajar banyak dari Mbah Gatot Oh Sesoknya aku istuwa Sa oraranya aku kayak ngunulah Berarti tidak terpaku pada Mitologi Tidak terpaku pada Tahayul Tapi bisa Seperti Mbah Gatot Nah Kalau Mas Yendra Misalnya bisa bayangkan Kalau Mas Yendra itu Bertemu Mbah Gatot Pada usia Mbah Gatot 40 Kira-kira yang dibicarakan Sama enggak Seperti sekarang Kan enggak Mungkin saat umur 40 Mbah Gatot masih membicarakan Kesaktian Masih membicarakan tentang Leluhur Tetapi karena prosesnya Mbah Gatot panjang Dan itu yang enggak bisa saya beli Apa yang sudah dialami Mbah Gatot Karena dia duluan itu Enggak bisa saya beli Enggak bisa Itu berharga banget kan Maka kita Yuk mari kita belajar dari siapapun juga Kita enggak usah Beda-bedain Kalau memang sedang cocok Ya jalani Tekuni Ini yang penting kan Tekuni Enggak usah jelek-jelekin Karena memang Masalah metode ini Sekali lagi itu kecocokan Bukan kebenaran Benar-benar Tapi kalau bicara soal Mbah Gatot Saya kadang Kurang ngajar Mbah Gatot ini Kurang ngajarnya gini Mbah Gok Kan Mau masuk Apa itu namanya Nunggu kan Nunggu pesawat kan Misal Kalau enggak salah di gate Gate 7 Nah saya itu tahu Mbah Gatot itu Di belakang Di belakang teman saya Di belakang kru saya Ya mungkin Mampir ke Apa itu namanya Ke toilet atau kemana Saya nunggu di pintu gate Di depan gate Iya kan Nunggu tuh Nunggu saya tahu betul lah Saya tahu Atau apa yang terjadi saat itu Saya sama teman saya Namanya Mas Dika Saya nunggu di depan gate Sampai setengah jam Mbah Gok Orang ini kemana Ke toilet kok lama banget Tiba-tiba dia sudah di ruang tunggu Dan bingung nyari saya Ini kayak ini gimana Berarti itu sama-sama Sedang ditutupi oleh demit Kalau ingat peristiwa itu Saya ini nunggu Di depan gate Aduh Aduh Iya menarik ya Dari Mas Guru Atau Setiwajar Diwantoro Dengan Mbah Gatot itu Sama-sama bisa menjadi Apa itu namanya Fasilitator narasumber Yang bisa menyajikan Apa Edukasi spiritual Dengan gayanya masing-masing Iya Dan konklusinya adalah Tidak ada jalan spiritual Yang paling benar Yang ini adalah yang paling cocok Iya betul Dan Pak Gong gak pernah Kemudian mengharuskan Anak-anak SD Hanya belajar di Pak Gong Oh enggak 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 Kita bisa belajar Dari mana saja Bahkan saya Mengatakan hal yang Paling penting tadi Bahwa Satu metode itu Kecocokan Jadi kalau memang Sudah merasa Misalnya dengan meditasi Yang saya ajak Mereka gak cocok Ya jangan dipakai Oke Dan kita gak perlu Memaksakan itu Iya Oke Mantur suun Pak Gong Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton